Ini yang saya ceritakan tentang Mubahalah Mubahalah itu Dua orang berseteru tentang sesuatu Kemudian kedua-duanya berdoa Kalau saya berbohong Maka saya akan dilaknati Seanak cucu saya Kalau kamu berbohong Maka kamu akan dilaknati seanak cucumu Itu namanya apa? Mubahalah Memutus generasi dengan cara Mubahalah Jadi sejarah itu tergantung siapa yang menceritakan Ini sampai kudu hati-hati Sejarah itu akan terus berubah Tergantung siapa yang menceritakan Tergantung siapa yang menulis Dan tergantung siapa yang punya kepentingan terhadap sejarah itu Semua para Rasul dan Nabi Mulai Nabi Atam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa Semua itu Islam Nasroni dan Yahudi itu adalah ungkapan setelah diangkatnya Nabi Isa Di atas Samaid dunia-langit dunia Aduzubillahimnas syaitanirrojim Zalika nazluhu alaika minal ayati wa zikril hakim Zalika utai mungkuno-mungkuno al-mazkur Ay al-mazkurut kisi perkorokan Dan tuturakan min amri Isa Sangking perkara ni Nabi Isa Iku nazlu Maca akan sopoh ingsun Hu ingzalik ay naklusut Kisah nyerita akan sopoh ingsun Hu ingzalik alaika ingatasi Si roh ya muhammadu hai muhammad Minal ayati halis sangking piro-piro Tondo kekuasaan ni Allah Hai halun tekesi Jadi hal Minal hais sangking ha' Fi nazluhu ing dalem lafat nazluhu Wa amiluhu utawi amili hal Ikum ma Ma Fi dharika Utau ikum ma makna Fi dharika ing dalem lafat dharika Mi maknal isyaroti Nyatanya sangking Maknal isyaruh Wa zikrilan sebutan Al-hakimi kang kokoh Ay al-muh kami kang den kokoh Hakan ayil Qur'ani Degesi Al-Quran Kisah-kisah tentang Nabi Isa Itu aku bacakan kepadamu Muhammad Aku ceritakan kepadamu Muhammad Sebagai bentuk tanda Ayat-ayatnya Allah Karena jarak anjaran Nabi Isa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu terpaut 600 tahun Kanjeng Nabi Niku ummi Kanjeng Nabi Niku Mboten Saget moco Mboten Saget nulis Dan rata-rata orang-orang Quraish Sembagian besar 95% orang-orang Quraish itu ummi Orang yang ada di gurun Dan tidak tahu baca Tidak tahu tulis Ketika Rasulullah Mengetahui begitu detail Tentang kisah-kisah Nabi Isa Otomatis itu adalah Termasuk minal ayah Termasuk Bukti kekuasaan Allah Wa zikril hakim Dan sebutan yang Kokoh yang kuat Yaitu Al-Quran Inna mathala Isa Intallahi kamathari Adam Kholakahu mintura bin Thumma qolalahukum Fayakun Inna mathala Isa Temen setuhune Padani Nabi Isa Sifati Nabi Isa Aisyah 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 ikumin tasbihil gharibi sangking nyerupakan barangkang aneh nyerupakan barangkang aneh bil agrobi kelawan barang sengluih aneh liyakuna supaya ono obo shibbeh liyakuna supaya ono obo shibbeh ono iku ak to'a luih magotaken obo shibbeh lil khosmi maring poropadu lil khosmi maring poropadu wa au koalan luih tumibo obo shibbeh fin nafsi ing dalemati kholakun dati'akin sopa allahu ing adam ay adamat gesein dati'akin sopa allahu adama ing adam ay ko li bahu tegesi awa'i adam minturo bin sangking lebu semaka lanuidawu sopa allahu maring adam kun wujudu sopa siro tokun ono sopa siro iku basyaron dati menungso fayakunu mongka wujud sopa adam ay fakana tegesi mongka wujud sopa adam wakadzari kalan iku ko yang menggunu-menggunu adam isa utawi isa kholakun dati'akin sopa allahu lahu maring isa kun wujudu sopa siro isa min ghairi abin sangking tanpa bapak fakana mongka wujud sopa isa yang menjadi polemik inna masalah isa inna masalah isa inna masalahi ka masari adam sesungguhnya kejadian nabi isa itu seperti kejadian yang dialami oleh nabi adam kholakuhu minturob Allah menciptakan nabi adam dari debu kemudian summa kholalahu kun fayakun kemudian Allah berfirman kepada debu itu kun fayakun wujudlah engkau jadi manusia maka kemudian nabi adam wujud tasbih disini wajah tasbih ini tasbihul ghorib ilal aghrab wajah tasbih ini menyerupakan sesuatu yang aneh kepada yang lebih aneh nabi isa diciptakan oleh Allah tanpa bapak kalau nabi adam diciptakan tanpa bapak tanpa ibu ayat ini untuk mengerot untuk melawan satu akidah yang rusak yaitu nabi isa yang mestinya diutus oleh Allah menjadi rasul diutus oleh Allah menjadi nabi tau-tau oleh pengikutnya nabi isa ini disembah alasannya nabi isa ini anaknya Allah dia lahir tanpa bapak kalau podo-podo nabi isa anaknya Allah lahir tanpa bapak mestinya yang patut disembah itu nabi adam nabi adam lahir tanpa bapak tanpa ibu ini untuk mengerot tasbih ini adalah menyerupakan sesuatu yang aneh kepada yang lebih aneh agar tidak terjadi persengketaan perdebatan tapi nanti akan terjadi zaman rasulullah s.a.w. menerangkan ayat ini terjadi perdebatan sengit orang-orang nasroni najron tidak terima orang-orang nasroni najron ini taunya dia ya isa itu ya anaknya Allah yang harus disembah ketika diceritakan tentang itu hanya sebuah mujizat dan semua rasul mempunyai mujizat mereka tidak diterima mereka tidak terima dan rasulullah menantang mubahalah mubahalah itu bersumpah saling melaknati diri kalau yang diucapkan adalah kebohongan namanya apa mubahalah al-haqku mir-rabbika falataku minal mumtarin al-haqku utai perkorokan hak iku mir-rabbika sanggir pengirian sirom khobaru muptada in mahlufin lafat al-haqku iku tadi khobar khobar muptada yang dibuang berarti ay amru'i isa utawi perkaraan isa iku al-haqku kebenaran mir-rabbika utawi perkaraan nabi isa iku kebenaran sokob pengirian sirom ay amru'i isa falatakun mongko jono sopoh siro rojono iku minal mumtarin setengah sanggeng piro-piro wongkang podo mamang ay asya kina tegese piro-piro kong podo manang fihi ing dalam amru'i isa urusannya nabi isa itu sesuatu yang kebenaran dari Tuhan kalian jangan sekali-kali ragu ojo ragu ini yang saya ceritakan tentang mubahalah mubahalah itu dua orang berseteru tentang sesuatu kemudian kedua-duanya berdoa kalau saya berbohong maka saya akan dilaknati seanak cucu saya kalau kamu berbohong maka kamu akan dilaknati seanak cucumu itu namanya apa mubahalah memutus generasi dengan cara mubahalah orang-orang nasrani ketika diceritakan tentang nabi isa ngeyel ngeyel sampai terjadilah mubahalah faqul ta'alawna da'u faqul ta'alawna da'u faqul ta'alawna da'u faqul ta'alawna da'u abana'ana wa abana'akum manisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabitahil faqul ta'alawna jala'na tallahi ala ala gheathibin faman mengkok utawi safhani wang iku hajah madhoni próm bohwan lg k k ง mimpak timah jahat sangking sakwisi teko kain siro mimpak timah sangking sakwisi perkoro jahat akan tekopo maka ing siro minal ilmi nyatani sangking meruh bi amri hiklawan perkaraan Nabi Isa fakul bangkau ngucapu sobo siro lahumma rikman ta'alau meriniau sobo siro kapeh nadau ngundang sobo kita abena anak ing piro piro anak kita wa abena akum lan piro piro anak siro kapeh wanisa anah lan piro piro anak wadun kita wanisa anah lan piro piro wadun kita wanisa akum lan piro piro wadun siro kapeh wa angfus anah lan awak kita wa angfus akum lan awak siro kapeh fana jemaah umongkong ngumpulakan sobo kita hum ing abena anawa abena akum semana batahil nuli mubahalah kita utandipin depi sobo kita mubahalah barang siapa yang mendebatmu dari golongan orang-orang nasrani tentang kisah nabi isa ini kisah nabi isa itu yang benar adalah dari tuhanmu bukan dari referensi yang lain jadi sejarah itu tergantung siapa yang menceritakan ini sampai kudu hati-hati sejarah itu akan terus berubah tergantung siapa yang menceritakan tergantung siapa yang menulis dan tergantung siapa yang punya kepentingan terhadap sejarah itu Indonesia itu berdiri baru 79 tahun sejarah tentang PKI sejarah tentang Super Semar sejarah tentang itu sampai hari ini pun simpang siur bagi kita kaum santri ya melawan ateis melawan PKI melawan komunis sehingga ya mereka itu dibantai dan ditumbangkan oleh DNI karena mereka membunuh para Kiai membunuh para ulama itu versi sejarah versi kita tapi menurut orang-orang komunis sendiri mereka didulimi mereka tidak melakukannya ada seperti ini seperti itu baru sejarah baru 70 tahun itu sudah simpang siurnya tahun 65 itu Masya Allah Super Semar itu tergantung siapa yang menceritakan apalagi nabi isa yang nabi isa dari sekarang sudah 2023 tahun otomatis sejarah itu akan tergantung siapa yang menyampaikan maka disini dikasikan kebenaran cerita nabi isa itu ya hanya dari Tuhan kalian jangan ragu-ragu siapa yang mendebatmu tentang Amru Isa ini dari golongan orang-orang Nasroni setelah datang kepadamu kebenaran setelah datang kepadamu ilmu katakan kepada mereka aku akan mengumpulkan anak cucuku keluarga ku kamu juga mengumpulkan anak cucumu keluarga mu maka kita mubahalah mubahalah saya akan berdoa dengan mantap kalau saya bohong tentang Amru Isa maka biar Allah melaknat anak cucuku dan semuanya tapi kalau perkara ini benar maka kamu dan anak cucumu akan dilaknat oleh Allah ini namanya apa mubah mubahalah siapa yang berbohong akan dilaknat itu namanya mubahalah biar anakulah gambar yang mengucap yang Allah melaknat al-kazibah di syakni isa Allah mahluk Allah ilan mungkin laknat itu yang menggoro di syakni isa dalam urusannya Nabi isa dalam perkaraan Nabi isa teman-teman mengundang kanjik Nabi Muhammad s.a.w. kanjik Nabi mengundang wafda Najron yang pandani kaum Nasroni Najron lithalika akhirnya ketika itu utusan Najron memberikan hujah alasan-alasan mereka ketuhanan Nabi Isa utusan-utusan Najron itu memberikan hujah kepada kanjik Nabi tentang Nabi Isa yang diangkat menjadi Tuhan akhirnya kanjik Nabi memanggil mereka memanggil utusan orang-orang Nasron Najron yuk ini kebenaran tidak ada yang tahu tapi aku yakin kebenaran itu dari Tuhanku yuk kumpulkan anak-anakku anak-anakmu kita kumpulkan semua kemudian aku akan berdoa Allahumma la'an al-kaziba fi amri Isa ya Allah la'anati orang yang berbohong tentang urusan Nabi Isa utusan orang-orang Nasron mengatakan sabar kita akan berembuk dulu tentang ini setelah itu kami akan datang kepadamu wahai Muhammad kita tak berembuk dulu dengan pemimpin-pemimpin kita berembuk dulu dengan yang lain kami akan datang kepadamu orang-orang terpelajar mereka pemimpin mereka berpendapat laku dan teman-teman mengerti siro kabeh mengerti nubu watahu yang nabihan Muhammad wainna ulan setun kelakuan iku ma bahala orang mubahala so kaum kaum nabihan yang nabi ilah huliku kecebutin rusak so kaum fawada u mongko engkat rukuno so siro kabeh arrojula ing iki wong lanang maksudnya kancing nabi arrojula ing iki wong lanang wansoro fulan bubaro so siro kabeh akhirnya mereka pendapat mereka meminta pendapat kepada kaum-kaumnya akhirnya pemimpin mereka pemimpin nasoro najeron mengatakan eh apakah kalian tidak tahu Muhammad itu punya sifat kenabian yang sama persis diterangkan oleh kitab-kitab suci dan kalian tahu kan nabi Muhammad itu betul-betul nabi kalian tidak beriman itu hanya kepentingan sosial tercatat di kitab-kitab suci Muhammad sesuai dengan tanda-tanda kenabian kalau kalian mubahalah tidak ada satupun kaum yang mubahalah dengan nabi kecuali kaum mereka dihancurkan jangan kamu jangan berani mubahalah dengan Muhammad ajak damai saja dan cukup pergi minta perdamaian jangan sampai terjadi mubah mubahalah fa'atau mongkonekani sopoh wafdunajaron hu'ing kanjeng nabi wa'atau khoro jalan teman-teman metu sopoh kanjeng nabi wa'amahulan ikus sertani kanjeng nabi al-hasan utawi hasan wal hussein ulan hussein wa'fatimah wa'aliyun lan-ali wa'kolan da'u sopoh kanjeng nabi lahum maring najron wafdunajron idhata omtunalikan indungo sopoh yang sun fa'aminu mongkonek aminu sopoh sirkabih fa'abau mongkonek sopoh najron alayula anuyento dan laknati sopoh najron wa'aliyahulan jahlu akad damai sopoh najron hu'ing kanjeng nabi alal jizyati ingatasi pacek rawang diwatakan hu'ing hadith sopoh abu nu'am abu nu'am akhirnya rasulullah sudah siap sayidina hasan diajak sayidina hussein diajak sayidina ali dan fatimah juga diajak kanjeng nabi dawuh tengene keluargane kokone aku dungo saman munio amin datang utusan najron kokone aku dungo munio amin orang-orang najron mengatakan jangan jangan mubahalah jangan engkau mendoakan kami untuk dilaknati dan terus berilah kami perjanjian damai dan kami siap membayar pajak akhirnya wafdur najron pulang dan mereka kemudian punya kewajiban untuk membayar pajak karena tidak beriman ini bukti bahwa orang-orang nasrani tentang kisah nabi isa sendiri itu banyak yang dirubah banyak yang dirubah sehingga status nabi isa yang asalnya nabi asalnya rosul menjadi anak tuhan moro-moro biye kok menjadi anak tuhan padahal sebenarnya nabi isa itu seperti manusia biasa seperti layaknya nabi adam seperti layaknya kita ya nguyoh ya ngising maka mencari Tuhan dimana Tuhan sedang buang air besar kan lucu maka Tuhan kok buang air besar kan makanya kisah ini lama dan hampir terjadi mubahalah tapi orang-orang nasron tidak mau bismillah bismillahirrahmanirrahim wakala dawu sobo ibn wa'an ibn abbas kala dawu sobo ibn abbas ibn abbas meriwayatkan seandainya mereka tidak menarik mubahalahnya dan mereka mengingat mubahalah maka mereka akan menemukan pulang keluarganya hartanya sudah habis semua semua apa yang dimiliki akan habis dan mereka juga akan ikut habis bahkan dalam satu riwayat hatis kanjeng nabi dawu seandainya mereka tidak segera menarik tentang mubahalah inna hadha lahu al-qasasul haqq wama min ilahin illallah wa inna allaha lahu al-aziz al-hakim inna hadha temen setun ikilah kang tentu turaken ay al-mazkura tukis kang tentu turaken ikul lahu ayak di utawi hada iku al-kosasul cerita al-khobar cerita al-hak tukang temen alladila syakakang orang mamang iku mawujud dalam al-hak wama min ilahin lana orang utawi pengiran iku illallah kejabah Allah wa inna allaha lantemen istuni Allah ikulah wayakti utai Allah iku al-aziz zat kang mulyah fi mulkihi dalam keratani Allah al-hakimu turkan bijaksana fi sun'ihi dalam kegawaini Allah fa inna wallahu fa inna allaha alihimun bil mufsidin fa inna wallahu mongkotamun laman minggu sopah al-kitab minggu sopah al-kitab minggu andil imani sangking iman fa inna allaha mongkotamun istuni Allah iku al-imun zat kang udhani nibil mufsidin na kelawan biro-biro wongkang gawi rusak kisah yang telah disebutkan itu adalah kebenaran dari Tuhan dan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Nabi Isa itu Rasul Nabi Isa itu Nabi bukan Tuhan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah hanya Allah yang menjadi Tuhan berhala itu batu yang dianggap Tuhan batu itu faktual kenyataannya batu anggapan tentang Tuhan itu adalah ikror atau hanya sebuah pengakuan sama tidak ada Tuhan kecuali hanya sungguh Allah itu maha mulia sungguh Allah itu maha bijaksana ketika mereka ahli kita berpaling tidak mau mengakui tentang keisaan Allah berpaling dari iman sungguh Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan maka Allah akan membalas mereka mengetahui 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 dua orang Yahudi setelah 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 periode Nabi Musa diakhir-akhir menjelang Nabi Isa agama Nasroni tambah muncul setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah dari jauh sebelum Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim atau ada yang mengatakan agama Yahudi itu ya periode anak-anaknya Nabi Ya'kob karena anaknya yang pertama itu namanya Yahuda maka perilaku mereka dinisbatkan kepada anak-anak Ya'kob menjadi Yahudia orang-orang yang berbangsa Yahuda Bismillahirrahmanirrahim akhirnya kedua-duanya ini debat panas yang Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi yang Nasroni agamanya Nasroni kemudian mereka bareng-bareng takok Muhammad kok aneh kenapa yang ditanya itu Rasulullah ya karena orang Madinah tahu Muhammad itu gak pernah bohong di Mekah ketika terjadi Suluh Hudaibiyah Suluh Hudaibiyah itu Suluh perjanjian dimana Rasulullah ada empat poin di dalam Suluh Hudaibiyah yang semua memberatkan Islam semua memberatkan Kanjeng Nabi dan para Sohabat diantara ini neng-neng wong Islam karena mereka mengatakan wong Mekah penyembah berhala Islam itu pendatang agama baru neng-neng wong Mekah kepingin melebih Islam neng-Madinah konbalegi konbalegi tapi neng-neng wong Medinah menuju Mekah murtad ora oleh balik wis loruh yang memberatkan banyak hal yang memberatkan diantaranya empat hal cuma yang terakhir hanya Kanjeng Nabi minta semua perjanjian gak apa-apa yang penting satu orang bebas berbicara tentang Islam diskusi ilmu tentang neng warung neng rata neng cakru neng dingkon bahas Islam yang penting oleh yang penting oleh bahas Islam itu yang menguntungkan akhirnya orang Mekah itu berbanding-banding tidak ada tuntutan untuk menghukum orang yang membahas Islam terakhir Muhammad Karwa Abu Jahali wapik nanti wapik mulai wapik Muhammad Muhammad itu ratah umbuduni kue nek titip duwein ini abu jahal pun Muhammad ini ngunin Muhammad alamin kawijil urat tawgur bahkan seandainya Kanjeng Nabi yang durwatu jabal abikubes seandainya aku mengatakan ada unta yang keluar dari batu ini sebentar lagi apakah kalian percaya percaya antal amin antal amin antal amin kau adalah orang yang bisa dipercaya akhirnya diskusi Islam ini terus mengeruak sampai betul-betul wong-wong podo iman agesing iman agesing iman tapi meneng-meneng meneng-meneng makanya ketika Fatku Mekah des kawapih podo muncul diwi-dwi ya sama kenapa orang Yahudi orang Nasroni debat tentang Nabi Ibrahim kok takoi kanjeng Nabi karena mereka tahu bahwa kanjeng Nabi itu tidak pernah bohong akhirnya mereka bertanya ini asbabun nuzulnya ayat ini kuliah ahlal kitab kul dahwasoposiro Muhammad ya ahlal kitab bihih ahli kitab ayah yahudawan nasoro ta'alau meriniyaw soposiro ila kalimatin maring siji kalimah sawain kang podo lafat sawain ikumas darun masdar bimakna mustawin biksi kang podo opo amruha berkarane kalimah bayinana in dalam antarani kita wabayna kumlan in dalam antarani sirokabe ia utawi kalimah iku allana buddha yang orang nyembah sopok kita illallah hakejopo in Allah walanusyikalan orang yang kedokan sokot bihi kelawan Allah syai'an yang suwici walayat akhidalan orang ngalap sopok bakduna sebagian kita bakdun sebagian arbaban yang piro-piro pengiran mindun nilahi sangking sa'alian Allah kumat takut kaya'o ngalap sopok serokabe al-ahbaru yang piro-piro pendeta rahib al-ahbaru yang piro-piro rahibi yahudi waruh banalan yang piro-piro pendeta nasroni alat tauhid diingatasi ada saking tauhid ada saking tauhid fa'ulu mongko ngucapano sopo sirokabe antum ya sirokabe lahum maring ahlul kitab ngucapano isyadu nyaksenano sopo sirokabe biana kelawan kita ikum muslimuna mongko ngucapano sopo sirokabe mongko ngucapano sopo sirokabe hai ahli kitab kul ya ahlul kitab katakan kepada mereka muhammad ya ahlul kitab hai ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa imbainana wabainagum ini loh agomo yahudi sing di gowo agomo yahudi itu populer orang-orang yang mengamalkan kitab taur berarti agama yahudi itu populer setelah nabi siapa musa sedangkan agama nasroni itu populer menyebut nasroni dan menyebut yahudi itu setelah nabi isya itu diangkat oleh Allah ayat yang kemarin dan terus terus ibrahim itu agomo ini apa kanjeng nabi ditanggung ini loh semua nabi itu bertauhid semua nabi itu semua nabi itu tetapi agomo tauhid tetapi Allah yang disembah bukan yang lain kalau aku mengarami ibrahim agamani yahudi nabi ibrahim agamani yahudi jaraknya nabi musa karun nabi ibrahim tidak tahu itu tidak masuk akal jaraknya itu 500 55 tahun janganlah nabi ibrahim ingin mengikuti kitab taurat tidak ada kitab taurat nabi ibrahim tidak tahu jauh terpaut 55 hijriah yang lucu hanya agamani nabi ibrahim menganggap nasroni padahal yang anu nasroni itu 12 pendiri nabi isya yang mereka menyebut anu sur padahal jaraknya nabi ibrahim karun nabi isya itu jaraknya nabi musa kali nabi isya memang ada yang 700 tahun lebih tapi di beberapa keterang kitab ada yang 1362 tahun maksudnya 600 tahun nabi ibrahim maksudnya kitab apa Injil tidak masuk akal kita sepakat ayo kita sepakat 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 Allah kita tidak menyembah kecuali hanya Allah wala nusyikabihi syai'a wala nusyikabihi syai'a kita tidak pernah mengenyuh kutukan Allah ya wong yahudi nyembah pedet emas wong nasroni nyembah nabi isya wong yahudi indadekno rahibe jadi pengheran gawekno berholo nabi isya digawekno berholo disembah wos ora usah nyembah berholo ora usah nyembah apa-apa ayo kita nyembah Allah tapi ini wawra gelem wa syadubi anna muslimun saksikanlah bahwa kita ini orang-orang islam ini untuk menunjukkan bahwa semua para rasul dan nabi mulai nabi atam nabi nuh nabi ibrahim nabi musa nabi isya semua itu islam nasroni dan yahudi itu adalah ungkapan setelah diangkatnya nabi isya diatas sama idunya langit dunia bismillahirrahmanirrahim kabih nabi ku islam wahidun dan kita berhati dalam semangsa yang mengucap semua Yahudi ibrahim nabi ibrahim yahudi dan kita kita akan dianggap agamon ibrahim dan kita berhati nasroni apa yang turun ya ahlal kitab lima tuha juna fi ibrahim wa ma unzilat tawratu wal injilu illa mimba'dih afala ta'ilun yah alal kitab ahli kitab lima tuha juna lima krona apa tuha juna tukar padu tukar padu tukar padu tukar padu tukar padu tukar padu ibrahim dalam ibrahim lakuin ada debat masalah ibrahim dianggap tukar padu ibrahim iku ala didikum tetapi ngatasi agamon sirakab dan tawratu injil illa ibrahim dianggap tukar padu tukar padu untuk tukar padu injil tukar padu yahudi tukar padu esas yang tukar padu tukar padu harta tukar padu sirakab pahli dgn kita nanti agama ibrahim wang Nasronimu ini kita ini tetapi agamani Nabi Ibrahim lima tuhaju Nabi Ibrahim dan aku istiallah ya ahli kitab lima tuhaju Nabi Ibrahim hai ahli kitab Yahudi Nasroni kue kok tukaran masalah agamani Nabi Ibrahim dan kitab Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah zaman yang lama dari Nabi Ibrahim jadi wang Yahudi mengklaim kitab mereka adalah Taurat wang Nasroni mengklaim kitab mereka adalah Injil sedangkan Nabi Ibrahim jauh sebelum diturunkannya Taurat jauh sebelum diturunkannya Injil wang Nabi Ibrahim karu Musa kaca'i lima ngatus pitung puluh lima tahun Nabi Ibrahim karu Nabi Isa kaca'i sehukun enamatus telung puluh loro tahun apakah kalian tidak waras afalata ilun ha antum ha ulai hajattum fima lakum bi ilmu falimatu hajuna fima laisa lakum bi alam wallahu ya'lamu wa antum la ta'alamun ha iling iling lafat ha ditambihi krono fa itah tambih antum utawi serokapih lafat antum iku muptadaun muptada ya ha ulai he mengkona mengkona ahlu kitab wal khobar utai khobar iku hajattum antum ta'i serokapih ha ulai he wong akeh iku hajattum tukaran sopoh serokapih vima ing dalam barang lakum kang iku tetap kutui serokapih ilmun utawi beruh min amri musa sangking perkaraan nabi musa wa isa waza amtum lan ngaku ngaku sopoh serokapih anakku mengatasi tunis serokapih ku ala dini ma ingatasi agamani musa wa isa falimah krono mongkok krono potuha junatu karpadu sopoh serokapih vima ing dalam barang laisa kang ora wono iku lakum kedus serokapih bi iklawan ma ilmun utawi ngerti min syakni ibrahim sangking perkaraan nabi ibrahim wallahutai allahiku yaklamu dan ini sopoh Allah sa'na huing tingkai ibrahim wa antumutai serokapih kula ta'lamu na'ura ngerti sopoh serokapih huing ibrahim kola da'u sopoh Allah ta'ala tabriatan krono ngelebarakan ibrahim amin basakan di ibrahim amaring nabi ibrahim makana ibrahimu yahudi yawwala nasroniyaw wala kinkana hanifam muslima wa makana minal musyrikin makana ora nasopoh ibrahimu nabi ibrahimu rauniku yahudian bongso yahudi wala nasroniyaw lan ora kang bongso nasroniyaw wala kinkana tapini onasopoh ibrahimu hanifan wong kang condong wong kang condong aima ilan tegesi kang condong anil adiyani sangking biro-biro agomo kuliah hayus kabani adiyan ilad dini maring agomo al-koyimi kang jecek musliman hale wong kang islam aim wahid dan tegesi kang nyui jake allah wa makanan ora onasopoh ibrahim ikum minal musyrikina setengah sangking biro-biro wong musyrik akhirnya gusti allah dahuh kanggu membantah atau membenarkan yang dilakukan orang-orang yahudi dan nasroniy ha antum ha ula iha jatum fima lagum bihi ilmun kalian ini orang-orang yahudi orang nasroniy tukaran berselisih tentang sesuatu yang kalian tahu apa yang kalian ketahui taurat dan injil kenapa kalian berseru berseteru tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui yaitu nabi ibrahim wallahu ya'alam wa'antum la ta'lamun Allah maha mengetahui kalian tidak tahu apa-apa tentang ibrahim makana ibrahim yahudian nabi ibrahim itu bukan beragama yahudi wala nasroniyan dan juga bukan agama nasroniyan wala kingkana hanifam muslimah tetapi nabi ibrahim itu sungguh orang yang condong orang yang berkeyakinan muslim muahidan orang yang bertauhid wa makana minal musyirkin nabi ibrahim bukan termasuk golongan orang-orang musyrik seperti orang orang nasroniyan dan yahudi di periode ini orang yahudi dan nasroniyan di periode rasulullah muhammad sallallahu alaih sallallahu itu termasuk minbaktil musyirkin salinopo mereka menjadikan nabi isa sebagai tuhan orang-orang yahudi menjadikan pedet menjadikan berhala menjadi tuhan makanya wa makana minal musyirkin nabi ibrahim tidak seperti kalian yang musyrik nabi ibrahim bukan golongan orang-orang musyrik inna awla nasib ibrahim lalladina tabahu ahadhan nabi wallah alam besok selamat menikmati